Sebanyak 65 jemaah umroh asal Indonesia yang terbang ke Tanah Suci menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways telah dialihkan ke maskapai penerbangan lain. Hal ini dilakukan menyusul larangan terbang bagi pesawat asal Qatar di wilayah udara Arab Saudi akibat hubungan kedua negara yang memanas. Fakta itu diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso kepada CNN Indonesia pada selasa siang. Dirinya memastikan Kementerian Perhubungan RI akan mengusahakan agar seluruh jemaah umroh maupun WNI lain yang akan terbang ke Arab Saudi menggunakan Qatar Airways bisa dialihkan ke maskapai penerbangan lain hingga ketegangan antar negara teluk tersebut meredah. Kami sudah memindahkan 20 jemaah umroh yang menuju ke Arab Saudi dengan memakai Saudi Air. Nah untuk hari ini, ini ada 45 jemaah yang akan menerbangi dari Indonesia menuju Tanah Suci.